Hai guys, ada blunder besar yang dilakukan oleh perusahaan Hardware Wallet Ledger. Ini merupakan isu yang besar. Kemarin malam saya melihat tweet dari Fubar ini dan kemudian terjadi kepanikan juga di grup yang saya ketahui ya teman-teman. Apa dampaknya kepada para pemegang ledger? Kita akan lihat dan pendapat dari saya. Ada juga technical analysis Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Bitcoin Dominance dan juga beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Fubar di sekitar jam 10 atau 11 malam kemarin itu, dia mengatakan stop gunakan Hardware Wallet Ledger, migrasi dari sana. Mereka telah menunjukkan inkompetensi yang menjijikan dan kesalahpahaman terhadap tujuan mereka. Sekarang mereka secara publik mengakui kalau mereka dengan sengaja menyediakan backdoor untuk Hardware Wallet mereka. Di sini ada pertanyaan, apakah ada backdoor? Yes atau tidak? Dia mau ada jawaban dari pihak ledger secara ofisial. Dan ini adalah BT Chip, dia adalah ledger co-founder. Dia sendiri yang bilang kalau Hardware Wallet ini mengirimkan pecahan-pecahan seed kita yang ter-enkripsi kepada perusahaan yang berbeda. Kalau misalnya kamu mau menggunakan jasa untuk merecover seed phrase tersebut, kalau misalnya hilang. Tentu saja kamu bisa memilih untuk backup itu sendiri. Mempercayai elemen yang sangat krusial ini merupakan hal yang membuat perusahaan Hardware Wallet ini bisa sampai di titik yang sekarang. Tetapi ini sudah tercoreng. Dia tidak bisa lagi merekomendasikan ledger sebagai Hardware Wallet yang orang lain bisa pakai untuk tujuan self-custody. Nah alasan mereka itu mereka bilang kalau ini adalah opsi saja. Kamu tidak harus menggunakannya. Ini sebenarnya merupakan arahan yang sebenarnya tidak jelas. Sebuah Hardware Wallet itu seharusnya memiliki sistem di mana private key-nya itu tidak pernah meninggalkan device dalam situasi apapun. Tetapi mereka telah membuka API ini kepada Enclave untuk mengirimkan pecahan-pecahan private key secara ter-enkripsi kepada pihak ketiga di internet. Dan sebelumnya secara historis juga dulu ledger itu pernah ada bridge data penting mereka. Untungnya bukan data seed phrase. Data yang bocor tersebut itu adalah nama-nama customer dan alamat mereka. Ledger juga memotivasi customer untuk menggunakan hardware mereka sebagai perhiasan. Jadi mungkin ini adalah salah satu langkah agar bisa memarketing produk mereka. Dan ledger juga ada potensi untuk membocorkan private key melalui Enclave dengan update-update selanjutnya. Dia melihat Trezor dan grid plus itu punya kata cara yang lebih baik dan lebih aman dibandingkan dengan ledger. Dia melihat itu sebagai ganti hardware wallet yang sedang ada kasus ini. Nah perlu diketahui buat para pemegang atau pengguna ledger di mana private key teman-teman itu tidak terkompromis. Dan setahu saya juga tidak ada yang pernah mengalami ini. Kalau misalnya ada pasti akan muncul beritanya itu di sini. Tetapi masalahnya adalah seed phrase tersebut itu nanti akan dibagi menjadi tiga. Kalau misalnya kita menggunakan opsi ini dan di backup oleh perusahaan yang lain. Kalau misalnya kita memilih opsi ini. Nah itu bisa membuka atau memberikan ruang atau celah kepada para hacker mengeksploitasi kelemahan yang dimunculkan oleh ledger. Ledger juga tampaknya ini dalam tanda kutip pembohong. Ini disingkapkan oleh ZSBT. ZSBT yang sering mengungkapkan hal-hal seperti ini. Ketika tim sosial media mereka itu bertindak seperti ini. Ini sangat defensif sekali dan sepertinya menunjukkan kalau mereka ada kesalahan yang cukup fatal ya. Kalau misalnya mereka tidak salah tentu saja mereka harusnya bersikap normal saja. Mereka berargumen kalau ledger itu 100% aman untuk digunakan. Tidak ada akses kepada seed phrase atau private key kita. Jasa ini atau service ini hanya diaplikasikan kepada kita yang memilih opsi ini. Kalau misalnya private key itu akan disimpan di berbagai database secara pecahan. Salah satu cara menyimpan private key adalah juga yang paling aman adalah dengan memecah-mecah private key tersebut. dan menyimpannya di lokasi yang berbeda sehingga lebih susah untuk menemukannya. Tetapi sebenarnya ini itu membuka pintu atau yang namanya backdoor. Mau kita op-in atau tidak atau kita pilih opsi ini atau tidak. Kita tidak punya pilihan untuk memunculkan fitur ini yang bisa di-onkan kapanpun mungkin oleh hacker ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana ini bisa di-eksploitasi hacker lah yang akan mencari cara untuk meng-onkan fitur ini. Seharusnya mereka menawarkan ada device yang terpisah yang tidak ada opsi ini atau firmware pada orang yang tidak mau fitur ini. Kalau kita lihat di website Ledger sendiri ini Ledger yang mana saja itu yang compatible dengan Ledger Recover. Recover ini compatible dengan Ledger Nano X ya. Di kemudian hari fitur ini bisa compatible dengan Nano S Plus dan Stax juga. Tetapi tidak compatible dengan Ledger Nano S yaitu yang paling murah. Kalau kita lihat di sini yang sekarang compatible itu adalah yang Nano X. Yang bentuknya seperti USB ini belum di Stax dan Nano S Plus. Nah tanggapan saya untuk masalah yang sedang terjadi ini adalah kalau misalnya teman-teman memiliki hardware wallet menggunakannya juga menyimpan Bitcoin atau koin-koin lainnya di situ. Yang pertama itu jangan panik kalau ada muncul seperti ini. Private key-nya itu tidak terkompromis. Dan mungkin juga hardware wallet teman-teman bukan yang Ledger Nano X. Jadi posisi sekarang itu masih aman. Tidak ada kemungkinan bagi hacker untuk mengeksploitasinya. Kecuali untuk Ledger Nano X itu juga belum ada berita mengenai hal ini. Jadi yang pertama adalah tidak perlu panik dulu agar kita tidak gegabah dan salah membuat keputusan melakukan kesalahan ketika kita mengirimkan kripto kita ke tempat yang lain. Dan jika teman-teman mau mengirimkan kok kriptonya itu ke tempat lain, kalau masih sama-sama mau ke hardware wallet juga, pilihan yang lain itu adalah Trezor ya teman-teman. Selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada masalah yang terjadi di Trezor. Memang ada masalah yang muncul dulu-dulu, tapi untuk sekarang-sekarang ini tidak ada masalah. Dan usahakan juga tidak membeli Trezor itu dari marketplace yang lain, selain daripada official website Trezor sendiri. Di mana ada marketplace yang katanya itu terpercaya, tetapi mereka menjual Trezor yang palsu yang sudah dikompromise agar bisa mengambil uang teman-teman ketika teman-teman menggunakan hardware wallet tersebut. Yang asli itu seperti ini, tetapi sudah di-design atau di-modif sedemikian rupa sehingga bisa mengambil seed phrase teman-teman ketika teman-teman menggunakannya ya. Jadi hanya dari website resminya saja. Seperti kalau misalnya beli ledger itu juga dari website resminya untuk mencegah adanya modifikasi di hardware wallet tersebut. Dan secara sementara juga teman-teman bisa menaruh crypto teman-teman di exchange yang terpercaya. Secara sementara saja. Ini merupakan langkah yang mundur menurut saya untuk ledger karena tadinya dikenal sebagai hardware wallet nomor satu yang paling dirasa aman, tetapi mereka malah membuka pintu yang mungkin bisa dibobol oleh hacker. Kita tidak tahu kapan mungkin susah, tapi itulah karena memang market crypto itu masih sangat mudah sekali jadi masih ada banyak hal lagi yang bisa melakukan perubahan seperti ini. Oke, dan sekarang kita akan ke analisa teknikal untuk Bitcoin. Untuk harga Bitcoin sendiri, kemarin itu close dengan merah. Hari ini ada sedikit penurunan. Posisi itu belum terkonfirmasi bullish, tetapi mulai bisa bullish. Kalau misalnya bisa mulai bergerak naik, apalagi kalau misalnya bisa sampai ke daerah 27.600an, balik lagi di atas garis warna biru ini. Secara time frame 4 jam ini masih belum bullish. RSI di bawah 50 dan terjadi crossover ke bawah dengan MACD yang berubah menjadi merah untuk histogramnya. Jadi di jangka pendek mungkin bisa ada penurunan yang terjadi dulu. Di sisi lain, untuk ETH Bitcoin ini dia mengalami kenaikan kemarin, namun masih berada di daerah resistance 0,0675 dan tidak boleh menembus daerah support yang ada di sini agar tidak ke bawah. Tetapi kalau misalnya bisa breakout dari sini, maka mungkin dia bisa meretest daerah 0,069 yang ada di sini. Ada potensi untuk melakukan breakout ke atas dan ini akan bagus untuk altcoin. Kelihatan juga di Bitcoin Dominance, kemarin bisa close dengan merah dan hari ini ada sedikit penurunan. RSI di bawah 50 dan MACD masih mengarah ke bawah, masih dalam posisi bearish untuk indikator Bitcoin Dominance ini. Posisi altcoin sekarang ada yang pump cukup lumayan seperti Decentraland, render dari koin AI, Optimism, Layer 2, SRP, Conflux, Sandbox, Synthetix, dan ada beberapa koin juga yang mengalami penurunan seperti Kava, BSV, Flare, dan seterusnya. Yang lagi hot sekarang yaitu Layer 2 Yield Farming dan Automated Market Maker seperti Pancake Swap, Uniswap, dan sebagainya. Salah satu Layer 2 yang menurut saya bisa cukup berhasil ke depannya itu adalah Metis, di mana AV telah mempass proposal untuk deploy di Layer 2 Metis ini. Ini merupakan terobosan baru di Metis Network karena bisa mendeploy AV yang merupakan DeFi yang sangat terpercaya sekali dan ini bisa menarik uang untuk masuk ke dalam jaringan Layer 2 Metis, di mana jaringan Layer 2 ini itu lebih cepat dan lebih murah juga gas fee-nya dibandingkan dengan main net Ethereum. Semua orang yang vote untuk AV mau di deploy di Metis, jadi semua orang setuju dengan hal ini. Akan meningkatkan likuiditas market di kedua ekosistem ini dan Metis juga adalah salah satu koin Layer 2 pilihan saya setelah Polygon Arbitrum, Immutable X, Optimism, dan akhirnya Metis. 5 koin Layer 2 ini menurut saya bisa memiliki performa yang cukup bagus ke depannya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.